Selanjutnya ayatnya tiga-tiga puluh dua Nah selanjutnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya Berikanlah kepada mereka sebuah penumpamaan Jadi ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya Ketika orang-orang musrikit Quraish Mereka memberikan tawaran Tapi tawaran yang sangat buruk Apa tawarannya masyarakat? Tapi mau beriman Ya Tapi dengan syarat Sikirkan dulu orang-orang miskin yang ada di sekitar itu Karena mereka adalah orang-orang pembesar Quraish Orang-orang kaya Tapi sombong dengan kekayaannya Sampai kalau mau masuk Israel Mau beriman Syaratnya Gak perlu dekat dengan orang-orang miskin Ya Sikirkan dulu orang-orang miskin itu yang ada di sekitar Yang waktu itu jumlahnya sekitar 6 orang Ya jadi Yang dimaksud Lahu Siapa mereka disini? Yaitu orang-orang Quraish yang tadi masyarakat Ya Bahwa Kalau kau ingin kami beriman Sikirkan dulu orang-orang miskin yang ada di sekitar itu Jadi mereka bangga dengan kekayaannya Mereka sombong Lalu Allah SWT Perintahkan Nabi Untuk memberikan perumpamaan kepada mereka Ya Apa manfaat kekayaan itu? Disini disebutkan Ada perumpamaan Dua orang laki-laki Jadi Yang satunya kafir Yang satunya beriman Dua orang laki-laki ini Ada mengatakan mereka bersaudara Ada mereka bersahabat Yang kafir Itu dipenuhi dengan kenikmatan Duniawi Ya Di antaranya Dia punya dua buah kebun Ada dua kebun angkur Terus Dikerilingi oleh Apa? Pohon-pohon kurma Jadi Disininya angkur Dikerilinginya pohon-pohon kurma Nah Terus diantaranya ada rada Nah ini gambarannya yang luar biasa Kekayaan orang tersebut Bagus kebunnya Ya Paniknya Banyak Buahnya juga buah-buah yang enak Ya Tapi apa? Kemudian akan serna Jadi Allah menjelaskan bahwa Kekayaan itu Keabadi Kekayaan itu Akan serna Semuanya akan kembali Kepada Allah Subhanahu Nah jadi Ini kondisi Yang kafir Memang dia dikasih kenikmatan Ya Tapi apa setelah itu yang dia dapatkan? Siksa dan azara Begitu Ada pun tentang siapa dua orang ini yang dijadikan perumpamaan Tidak ada dalil yang jelas Ya Tapi yang diinginkan adalah Perumpamaan ini Untuk Menyadarkan Mereka yang sombong tadi Jadi seakan-akan Orang-orang Turesh itu adalah Orang yang kafir Memang penuh dengan kenikmatan Seperti Dulu pernah ada Laki-laki yang dikasih kenikmatan Karena Allah Kepun yang baik Kepun anggur Bahkan di sekitarnya Ada kurma-kurma Terus disitu ada ranah Ya Dan yang satunya adalah Temannya yang miskin Tapi dia beriman Ya Dia beriman Kemudian Bagaimana akhirnya Akhirnya adalah Kesengsaraan Bagi yang tak Dan kebahagiaan Bagi yang beriman Dan kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!